Piala Dunia U17, Media Vietnam Sebut Indonesia Kesayangan FIFA Persepak bolaan Indonesia kembali jadi bahasan media Vietnam, kali ini terkait dengan perhelatan Piala Dunia U17 2023, ada yang menyebut Indonesia sebagai kesayangan FIFA. Seperti diketahui, FIFA sudah menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 untuk menggantikan Peru yang dianggap tak siap infrastrukturnya. Hal itu tak luput dari perhatian media Vietnam Sports 442.com yang menjuduli sebuah artikelnya dengan Vietnam menyaksikan dengan sedih Indonesia menjadi kesayangannya FIFA, tidak main di kualifikasi tapi lolos ke Piala Dunia. Di dalam artikelnya, media itu juga menyebut betapa timnas Indonesia U17, yang bahkan tidak bisa lolos ke turnamen Piala Asia U17 tapi kini lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah dan masuk pot satu grup unggulan. Piala Dunia U17 2023 sendiri sebenarnya akan digelar pada tahun 2021 tapi mundur lantaran terimbas pandemi COVID-19, Peru kembali diberikan jatah menggelarnya. Tapi ketidaksiapan infrastruktur bikin FIFA mencabut hak tuan rumah Peru untuk kemudian diberikan ke Indonesia, yang tahun ini juga batal menggelar Piala Dunia U20. Media Sports 442.com juga menyebut keputusan FIFA ini sejatinya masuk akal dan bisa ditebak mengingat Indonesia sebelumnya juga sudah mempersiapkan fasilitas, khususnya stadion, untuk gelaran Piala Dunia U20. Maka memilih Indonesia adalah opsi paling aman mengingat tidak banyak waktu tersisa menuju babak utama Piala Dunia U17, sebut media yang berbasi di Hanwe itu. Sementara media Vietnam lain, tuoi trade.vn, menyebut bahwa keputusan FIFA menunjuk Indonesia menggantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 tak lepas dari nasib Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya digelar di Argentina. Keputusan FIFA merupakan bentuk kompensasi, bagi Indonesia. Karena sebelumnya Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tapi beberapa pekan sebelum turnamen hak tuan rumah mereka dicabut lantaran alasan-alasan politis. Piala Dunia U17 2023 sejauh ini dijadwalkan untuk berlangsung pada bulan November-Desember tahun 2023, melibatkan 24 tim. Dengan Indonesia menjadi tuan rumah menggantikan Peru, Asia kini memiliki lima wakil di ajan tersebut. Terima kasih telah menonton!